Prabowo Subianto bersama dengan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju akan mendeklarasikan nama calon wakil presiden pada Senin besok. Untuk lebih jelasnya pemirsa kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra, itu ada Bang Submi Dasko Ahmad. Selamat sore. Selamat sore. Bang kita mau tahu besok Prabowo dan Ketua Umum Partai Koalisi akan deklarasikan baca pres yang akan dampingi Prabowo DPP Pres 2024. 24 itu kapan persisnya, pukul berapa dan apakah benar Gibran? Jadi begini, bahwa dalam pertemuan pertama Ketua-Ketua Umum Partai Politik itu sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan dan sudah dalam tahap memberikan nama kepada Pak Prabowo dan nama-nama itu kemudian yang malam nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan tentunya yang akan dileklarasikan pada besok hari. Demikian. Oke, ini apakah sudah pasti Gibran Bang Dasko? Karena kan Golkar ini sudah memberi mandat begitu kepada Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi baca presnya Pak Prabowo. Ya kalau dilihat dari hasil coba dicek di media-media online kemarin, itu hampir seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan akan membawa nama Mas Gibran dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai Malam ini. Demikian. Nah, kemudian ini kan artinya sudah mungkin kemungkinan ya, seandainya yang kita tangkap bisa dikatakan mungkin 90% atau mungkin lebih dari 90% besok akan diumumkan Gibran. Meskipun kita masih bertanya-tanya ini, mungkin ada apa hal-hal lain yang bisa saja mungkin terjadi. Sebetulnya apa yang diharapkan dengan sosok Gibran ini kalau nanti mendampingi Pak Prabowo? Ya tentunya pertimbangan-pertimbangan itu adalah ketum-ketum partai yang kemudian sudah mempertimbangkan, membicarakan, dan kemudian memberikan nama kepada Pak Prabowo. Untuk apa yang diharapkan dan lain-lain sebagainya tentunya sudah dibahas dengan mateng, dan kita akan lihat besok tentunya dalam deklarasi semua akan disampaikan dan akan lebih pas kalau nanti Pemirsa akan mendengar dalam alasan-alasan ini dalam deklarasi besok. Begitu Mbak Tia. Bang Dasko, ini kan PDIP telah menetapkan Gibran sebagai salah satu juru kampanye nasional, bahkan juru bicara pasangan Ganjar Mafud untuk wilayah Solo Bang. Respon Gerindra bagaimana sejauh ini? Ya, dalam hal ini saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Mekanisme di partai masing-masing itu ada mekanismenya. Dan mengenai hal itu, ya nanti tentu akan mengikuti proses-proses yang ada. Mari kita kemudian nanti ikuti bagaimana karena mekanismenya masing-masing tidak sama demikian. Kalau untuk besok, ini kira-kira pukul berapa Bang akan diumumkan? Dan siapa saja yang akan hadir? Apakah hanya Ketua Koalisi saja? Atau mungkin jangan-jangan ada Pak Jokowi juga? Kalau dalam rencana yang draftnya sudah direncanakan, itu setelah rapi menas Partai Gerindra pada sore hari, malamnya akan dideklarasikan nama Cawapres yang akan dihadiri oleh seluruh anggota Partai Koalisi Indonesia Maju. Ini karena banyak sekali relawan-relawan yang dari kemarin menanyakan soal deklarasi dan karena ini diadakan pada malam hari untuk menjaga ketertiban dan lain-lain. Untuk sementara lokasi deklarasi baru akan kita sampaikan pada besok hari. Ini kan kita juga tahu bahwa Gibran pergi ke CKS. Kemudian malam hari ini tadi Abang mengatakan akan ada pertemuan antara koalisi begitu. Apa yang akan dibahas? Apakah hanya berbicara soal pematangan besok, satu nama Gibran saja atau mungkin ada hal-hal lain yang akan dibicarakan? Dan kalau bicara soal ke CKS itu ngapain Bang? Meskipun itu pergi ke Demokrat, tapi mungkin Abang mendapatkan bocorannya. Ya, kalau soal komunikasi-komunikasi di CKS dan lain-lain itu biasalah komunikasi. Dan pertemuan ketum pada malam hari ini tentunya mematangkan acara deklarasi besok yang tentunya harus terlenggara dengan baik. Oke, pertemuan pada malam hari ini apakah turut dihadiri Bacawa Pres juga Bang di Kertanegara? Rasanya karena ini pertemuan partai koalisi yang kemudian akan membicarakan persiapan dan lain-lain, saya rasa karena saya lihat di draftnya nggak ada, mungkin nggak. Oke, untuk hari ini juga ada informasi Bang bahwa Pak Prabowo ini akan bertandang ke CKS pada sore hari. Rencananya seperti apa agendanya Bang Dasko? Waduh, kalau agendanya saya belum tahu, tapi kan memang biasa beliau itu dengan Pak SB selalu melakukan komunikasi-komunikasi. Dan sore ini, berapa hari, dua hari yang lalu juga komunikasi ke sana. Jadi saya pikir ini adalah hal yang rutin dilakukan dan hal yang biasa demikian. Kalau sudah deklarasi besok nih, daftar ke KPU-nya kapan? Mungkin nanti malam ya, baru dibutuskan oleh Ketua-Ketua Umum Partai Koalisi, karena itu termasuk hal yang akan dibicarakan mengenai kesiapan, persiapan, dan lain-lain dalam hal pendaftaran ke KPU. Artinya Bang, kalau dari segi konten, siapa nama calon wakil presidennya sudah tidak ada isu lagi? Tampaknya ini sudah pasti Gibran, tapi hanya teknisnya saja yang perlu dimatangkan, kapan akan daftar, dan segala macamnya. Begitu Bang? Ya, kira-kira keputusan tetap akan diambil oleh Ketua-Ketua Umum Partai Koalisi, walaupun masing-masing partai itu sebagian besar sudah menyatakan akan membawa satu nama ini ke forum Ketua-Ketua Umum Partai, tapi tentunya secara resmi harus diputuskan oleh Ketua-Ketua Umum Partai Koalisi pada malam nanti. Demikian. Baik, kita akan nantikan bagaimana pertemuan pada malam hari nanti dan juga tentunya deklarasi besok. Terima kasih Bang Submi Dasko sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih.